Halo guys, Assalamualaikum Oke guys, jadi di video kali ini Aku mau share sesuatu sama kalian Apa? Ini dia Jadi, setiap orang Punya alasan tersendiri Mengenai apakah dia Bertahan Ataupun memilih resign dari Sebuah pekerjaan Apakah dia akan bertahan disana Ataupun dia memilih keluar Untuk Pindah ke tempat lain Ataupun membuka usaha Ataupun hal lainnya Begitu juga dengan aku pribadi Dengan saya pribadi Saya memiliki Alasan kenapa Saya tetap bertahan Bekerja di perkebunan Rata-rata orang itu kebanyakan Bukan bertahan Bekerja di perkebunan itu Bukan di perkebunan juga sih Rata-rata bekerja dimanapun ya Bertahan itu ya Karena Uang Maksudnya itu Masih butuh uang gitu loh Jadi Dan dari uang itu kan Kita bisa Melakukan banyak hal Seperti Membantu Menyekolahkan adik-adik Jika kalian punya adik-adik Kemudian membantu orang tua juga Dan yang paling penting juga Yang Gak kalah pentingnya lah ya Yaitu Modal untuk nikah Modal untuk nikah Nah jadi Banyak sih orang-orang bertanya kepada Saya ya Kenapa saya bisa bertahan Selama 4 tahun Di perkebunan Sampai sekarang Yang terus berlanjut Dan kebetulan juga Ini merupakan Pekerjaan pertama saya Karena saya belum pernah Pindah perusahaan Atau perisahan Jadi Dari awal Tamat kuliah Dan bekerja itu Baru disini gitu Belum ada pindah-pindah Kemana-mana Dan alasannya ya Karena itu Karena Saya berpikir Saya masih butuh uang gitu Dan memang Saya masih Nyaman banget disini Definisi nyamannya itu Kalian bisa deskripsikan sendirilah Bagian kerja Bagian yang sudah kerja Pasti paham banget Kemudian Mungkin orang berpikir Empat tahun bekerja Itu kan lumayan lama Pasti enak ya Disana ya Nyaman banget gitu Sebenarnya enggak juga ya Karena Di setiap pekerjaan Dimanapun kita bekerja Pasti kita pernah merasakan Down Stress berat Dan segala macamnya Karena pekerjaan itu Enggak ada yang enak Apalagi bekerja sama orang lain Itu enggak enak Kalau mau enaknya ya Buka usaha sendiri Itu enak Kita bisa ngatur jadwal sendiri Nah selama kita bekerja Dengan orang lain Dimanapun itu Baik di perkebunan Maupun di kota Di perusahaan-perusahaan lainnya Sama aja gitu loh Pasti ya bakal Ada titik jenuhnya juga Tapi Gimana cara kita Untuk menanggulangi hal tersebut Nah kalau aku biasanya Yang paling ampuh itu adalah Refreshing Refreshing itu pun Enggak harus Yang ke tempat-tempat mahal gitu Kita bisa Menyalurkan hobi kita Misalkan nonton Nonton juga termasuk Refreshing Atau jalan-jalan Di sekitaran lokasi kerja juga Termasuk refreshing Atau memang pengen Ada duit lebih gitu kan Kalian bisa Ya keluar kota gitu Sekalian refreshing Yang ala-ala High budget gitu Jadi dengan kita refreshing Pikiran kita kembali jernih lagi Dan Kita bisa berpikir Lebih Matang lagi Untuk Memutuskan sesuatu Seperti itulah Kira-kira teman-teman Nah jadi itu dia Jawaban pertanyaan-pertanyaan Dari teman-teman Mungkin Ada juga Dari teman-teman Yang sudah bekerja Dan Timbul pertanyaan Di pikiran kita Di pikiran kita Aduh Kerjanya Capek banget nih Aku gak Udah Udahan aja deh Coba kalian pikir dulu Apa tujuan kalian Pertama bekerja itu apa Kemudian Dan jangan Langsung Memutuskan sesuatu Pada saat kalian Lagi Emosi Lagi down Karena Nanti Kalian Menyesal dengan Keputusan tersebut Jadi Untuk memutuskan sesuatu itu Lebih baiknya Dengan pikiran yang jernih Kalau Misalkan Agamaku Islam Kita Sholat Ataupun Mungkin agama lain Bisa Sembahyang Ataupun Berdoa Pastinya Untuk diberikan Petunjuk Apakah Keputusan kita itu Merupakan hal yang benar Itu Teman-teman Jadi Orang juga sering bilang Bekerja Lebih enak Kalau kita berada Di zona nyaman Kalau menurut aku sih Gak juga ya Zona nyaman itu Sebenarnya apa sih Akan lebih enak Kalau kita menciptakan Zona nyaman itu sendiri Maksudnya Kita berada di tempat Yang mungkin Kurang nyaman Yaudah Ciptakan zona nyaman itu sendiri Dengan begitu Dimanapun kita ditempatkan Di lingkungan manapun Se ekstrim apapun Kalau kita bisa Menentukan zona nyaman kita sendiri Pasti kita bakal Merasa Nyaman dan tentram Percaya deh Oke guys Jadi Sekian Untuk video hari ini Dan semoga Bermanfaat ya Apa yang aku Sampaikan ke kalian Apa yang aku sharing Kepada kalian Dan Bagi kalian Dan bagi teman-teman Yang baru bergabung Ataupun yang sudah bergabung Tapi belum subscribe Jangan lupa tekan Tombol subscribe Kemudian Like Share Dan komen juga Video ini Dan yang paling penting Adalah Jangan lupa tekan Tombol lonceng Notifikasinya Biar kalian tahu Setiap aku upload Video baru Dan sampai jumpa lagi dong Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Selamat Bermalam minggu Dan selamat weekend Yee Hahaha Yuk Yaudah Sub indo by broth3rmax